Halo teman-teman, kembali lagi dalam Bincang Akademi, persembahan DDTC Akademi. Bincang santai, bahas pajak, bisa bapak! Teman-teman, sebagai informasi ini, sejak adanya BEPS Project atau Base Erosion and Profit Shifting, sebuah proyek dari OECD yang tujuannya adalah meminimalisir penggerusan basis pajak dan juga pengalihan keuntungan, sekarang menjadi dunia internasional itu semakin perhatian terhadap isu-isu transfer pricing. Karena memang sebelum kita lihat ya, sebelum adanya BEPS Project ini, manipulasi transfer pricing itu sangat banyak terjadi ya sebagai salah satu strategi tax planning agresif yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam rangka untuk mengalihkan keuntungan mereka ke juristiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Nah, kemudian, sejak adanya BEPS Project, terutama di BEPS Project Action ke-13, sekarang ada sebuah standarisasi mengenai dokumentasi transfer pricing, di mana Indonesia juga mengadopsinya ya dalam Rata Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016. Di mana dokumentasi transfer pricing tersebut terdiri menjadi sebuah tiga hal gitu ya, tiga dokumen. Pertama ada master file atau dokumen induk, kedua ada local file atau dokumen lokal, dan yang ketiga ada CBCR atau country by country reporting atau laporan pernegara. Nah, untuk yang terakhir ini, CBCR, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan CBCR? Dan siapa yang diwajibkan untuk membuat CBCR ini? Dan yang paling penting, kenapa sih CBCR ini menjadi penting? Untuk membahas topik yang saya tengah tersebut, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa dari DDDC Consulting, yaitu Mas Syihab Fatahila. Selamat datang Mas Syihab. Ya, selamat siang, Raffi. Ini seneng banget nih ketemu Mas Syihab di sini. Ya, tentu saya juga seneng. Nah, kita langsung masuk aja nih ke topik Mas Syihab. Kita kan lagi ngomongin tentang CBCR nih ya, dan memang sejak adanya BEPS Project itu, itu menjadi salah satu dokumen yang diwajibkan gitu ya, untuk disusun dalam penyusunan TDDC ini. Nah, sebelum kita masuk nih Mas, mungkin bisa dijelaskan dulu sih, sepertinya latar belakang diwajibkannya membuat CBCR itu apa sih Mas? Ya, oke. Mungkin menyambung tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Raffi terkait dengan agenda BEPS Action yang ke-13, itu terkait dengan transfer pricing dan juga dokumentasi transfer pricing, khususnya juga ada country by country report, itu tuh kalau untuk latar belakang sendiri itu adalah seluruh anggota OECD, dan juga anggota inclusive framework yang ada di dalamnya, itu mereka merancang suatu dokumentasi bagi perusahaan multinasional yang ada di seluruh dunia. Nah, salah satunya itu adalah CBCR. Nah, apa sih sebenarnya informasi yang tercakup di dalam CBCR itu? Jadi, di dalam CBCR itu, atau mungkin kita lebih di dalam Indonesia ya, di dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai laporan pernegara ya, itu tuh terkait informasi mengenai deskripsi ataupun informasi keuangan dan juga non-keuangan dari suatu grup usaha multinasional. Tidak hanya multinasional, namun juga domestik ya tentunya. Nah, informasi itu biasanya terdiri dari informasi terkait dengan alokasi penghasilan laba dari masing-masing entitas grup usaha, kemudian informasi aktivitas bisnis dari masing-masing entitas, sampai dengan informasi terkait dengan jumlah pegawai dari masing-masing entitas. Nah, gunanya apa? Gunanya ini informasi tersebut akan nantinya dipertukarkan oleh suatu otoritas pajak dengan negara lain, di mana nanti otoritas pajak bisa bertukar informasi yang mungkin kita lebih sering umumnya dikenal sebagai automatic exchange of information, yang nantinya itu otoritas pajak akan menilai risiko-risiko dari adanya penghindaran pajak ataupun yang tadi Raffi sudah sampaikan, pengalihan laba ya, dari perusahaan multinasional itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi memang isi dari CBCR ini adalah informasi keuangan yang cukup lengkap gitu ya? Yang emang gunanya itu untuk bertukar informasi dan ngeliat nih apakah ada pengalihan keuntungan gitu ya mas? Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, sebetulnya yang wajib untuk membuat CBCR itu siapa sih mas? Oke, mungkin tadi saya terlewat ya. Sebenarnya untuk kita melihat siapa ya wajib pajak yang wajib menyelenggarakan atau mendokumentasikan CBCR, itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan turunan PMK 213 2016 yaitu PER 29 2017 mengenai pengelolaan tata cara pengelolaan laporan per negara. Nah, jadi di dalam peraturan PER 29 2017 tersebut, khususnya dalam pasal 2, itu sudah dijelaskan bagi siapa saja wajib pajak dalam negeri di Indonesia yang memenuhi kriteria dalam pasal tersebut, itu harus mewajibkan mendokumentasikan CBCR atau laporan per negara. Nah, di dalam pasal 2 PER 29 2017, itu ada dua kriteria wajib pajak dalam negeri yang diwajibkan. Yang pertama, kriteria yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dalam suatu grup usaha, yang mana memiliki peredaran omsetnya ya, selama 1 tahun, itu lebih dari 11 triliun. Nah, ketika memang wajib pajak yang pertama ini telah memenuhi kriterianya, itu mereka harus menyampaikan CBCR secara primarily filing. Nah, kemudian untuk kriteria wajib pajak yang kedua, yang mana wajib untuk menyelenggarakan ataupun menyampaikan laporan per negara atau CBCR, itu merupakan subjek pajak dalam negeri, sorry, maaf, bukan subjek bayi, tapi wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen, yang mana memiliki entitas induknya, entitas induknya itu berada di luar negeri, yang mana entitas induk di luar negeri tersebut itu memiliki omset secara konsolidasi itu lebih dari 750 juta euro. Nah, kemudian juga entitas induk tersebut yang berada di luar negeri itu mereka secara pelaporannya di negaranya itu, itu mereka, entitas induk tersebut, yang pertama itu tidak menyampaikan, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan CBCR di negara tersebut. Kemudian yang kedua itu tidak memiliki perjanjian dengan otoritas pajak Indonesia mengenai adanya pertukaran informasi perpajakan atau memiliki perjanjian dengan otoritas pajak, namun laporan pernegara tersebut yang dibuat oleh entitas induknya, entitas induk buruk usaha tersebut yang ada di luar negeri itu tidak dapat diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Seperti itu. Jadi, intinya untuk yang kriteria kedua ini kita akan melihat apakah dari sisi wajib pajak dalam negeri yang merupakan satu entitas konstituen dalam suatu grup usaha itu, apakah mereka bisa untuk mendapatkan laporan CBCR dari entitas induk grup usaha yang berada di luar negeri. Seperti itu. Kapabilitas ketika diminta oleh otoritas pajak. Oke, jadi requirements-nya ada dua tadi yang disebutkan. Nah, kalau misalnya kita lanjut aja nih, Mas. Apa sih yang perlu disiapkan oleh wajib pajak ketika dia itu sudah diwajibkan nih, Mas, untuk membuat CBCR? Yang perlu disiapkan itu apa dan bagaimana dia menyampaikannya? Oke, jadi untuk dijelaskan juga ya di PER 29 2017, bagi memang entitas ataupun wajib pajak dalam negeri yang telah memenuhi kriteria sebagai entitas induk grup usaha, itu mereka yang memang wajib untuk menyampaikan CBCR, baik untuk notifikasinya dan juga untuk kertas kerjanya CBCR. Nah, sebenarnya apa itu notifikasi dan juga kertas kerja CBCR? Nah, itu kalau untuk notifikasi CBCR itu sudah dijelaskan dalam PER 29 2017 beserta lampirannya, apa saja hal-hal yang memang diperlukan ataupun disampaikan oleh wajib pajak dalam notifikasi tersebut. Kemudian, kalau untuk kertas kerjanya, itu juga sudah dijelaskan di dalam lampiran EFG PMK 213 2016, informasi apa saja yang harus disampaikan oleh wajib pajak. Kalau untuk yang pertama, FIF terkait dengan notifikasi CBCR, informasi yang tercakup dalam lampiran PER 29 2017, wajib pajak itu harus memberikan pernyataan mengenai identifikasi wajib pajak, apakah wajib pajak dalam negeri tersebut itu merupakan entitas induk grup usaha atau bukan. Kemudian, yang kedua, itu adalah memberikan pernyataan ataupun mengidentifikasi apakah wajib pajak dalam negeri itu bukan merupakan entitas induk. Seperti itu. Nah, ada tuh nanti ketika memang mencontreng dalam di salah satu bagian, kedua bagian tersebut, itu nanti akan ada tahap-tahap selanjutnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga kemudian itu terkait dengan pernyataan kewajiban dalam penyampaian laporan pernegara. Nah, mungkin terkait dengan pengisian notifikasi CBCR ini, itu akan menjadi poin utama dalam wajib pajak, khususnya wajib pajak yang merupakan anak usaha dari perusahaan multinasional di Indonesia untuk menyampaikan laporan pernegara ataupun CBCR selama satu tahun pajak bersangkutan. Nah, kemudian yang menjadi bagian penting ataupun yang menjadi perhatian penting pada saat kita melakukan pengisian notifikasi CBCR, itu adalah pada saat kita melakukan konversi mata uang ketika memang informasi peredaran bruto secara konsolidasi entitas induk itu tidak menggunakan mata uang fungsional euro. Jadi, karena memang ketentuan PR2.9.2.17 ini harus mencantumkan informasi peredaran bruto secara mata uang euro, maka nanti bagi entitas induk grup usaha itu akan mengkonversi omset konsolidasi mereka berapa, kemudian dikonversi dengan mata uang ke euro per nilai tukar pada tanggal 1 Januari 2015. Seperti itu. Nah, kemudian itu terkait dengan notifikasi CBCR. Yang kedua tadi terkait dengan kertas kerja CBCR. Jadi, kertas kerja CBCR ini memang sudah diatur pengisiannya itu dalam lampiran EFG PMK 213 2016 nah, apa saja harus disampaikan oleh wajib pajak dalam lampiran tersebut itu yang pertama terkait dengan daftar anggota grup usahanya dan juga aktivitas dari masing-masing entitas grup usaha. Kemudian, yang kedua adalah alokasi penghasilan yang didapatkan oleh masing-masing entitas dalam grup usahanya. Kemudian, yang ketiga adalah nominal pajak yang dibayarkan oleh masing-masing entitas grup usaha. Kemudian, yang keempat tadi yang tadi sudah saya sampaikan itu terkait dengan jumlah pegawai. Karena, kita akan mengetahui kira-kira entitas mana yang memiliki pegawai itu banyak itu potensi mereka untuk menghasilkan laba tentu akan lebih tinggi kan dibandingkan memang entitas yang tidak memiliki pegawai. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan informasi keuangan dan juga perpajakan lainnya. Nah, baik untuk CBCR dan juga notifikasi ini itu juga perlu dicermati oleh wajib pajak dalam hal waktu penyampaiannya. Nah, dalam hal penyampaiannya ini wajib pajak harus menyampaikan paling lambat 12 bulan setelah tahun pajak bersangkutan itu berakhir. Contoh, misalkan untuk tahun pajak 2017 maka wajib pajak wajib menyampaikan notifikasi dan juga peta CBCR ini paling lambat pada 31 Desember 2018 ya. Tadi kan untuk tahun pajak 2017. Jadi, memang yang perlu kita siapkan dan perlu kita sampaikan ini memang untuk membuktikan value creation ya, Mas. Betul. Sebenarnya ini value-nya itu ada tercipta di mana sih? Apakah di Indonesia atau memang di negara lainnya gitu memang diakui profitnya lebih tinggi gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara soal notifikasi dan juga CBCR ya, Mas. Sebenarnya penyampaiannya itu bagaimana sih, Mas? Oke, jadi untuk penyampaian notifikasi dan juga CBCR ini juga telah diatur ya dalam pasal 6 PER 29 2017 itu wajib pajak dapat menyampaikan baik itu untuk notifikasi dan juga CBCR itu melalui laman website BJP itu melalui CBCR. Nah, mungkin untuk wajib pajak yang memang sudah masuk ke dalam kriteria wajib untuk menyelenggarakan kertas kerja ya, kertas kerja CBCR tadi itu perlu memperhatikan terkait dengan format penyampaiannya karena itu tidak bisa format penyampaian itu bukan menggunakan CSV atau menggunakan Excel tapi menggunakan format XML. Kemudian kalau untuk notifikasinya itu sendiri itu sebenarnya lebih mudah jadi wajib pajak hanya untuk mencintang saja di setiap bagian yang tadi sudah saya sampaikan hanya saja yang tadi ya yang perlu concernnya adalah ketika mengkonversi mata uang ketika mata uang dari omset secara grup itu tidak menggunakan mata uang rupiah ataupun euro seperti itu. Jadi harus mengkonversi diantara kedua mata uang tersebut. Jadi ketika wajib pajak telah menyampaikan formulir notifikasi CBCR dan juga kertas kerjanya nanti wajib pajak akan mendapatkan tanda terima nah tanda terima tersebut itulah yang nantinya akan dilampirkan bersamaan dengan SPT Tahunan Badan Wajib Pajak seperti itu. Oke, jadi memang begitu ya cara menyampaikannya melalui CBCR dan menggunakan format file XML tadi ya ya untuk kertas kerjanya ya Oke, nah ini ngomong-ngomong kalau misalnya nih wajib pajak yang dia itu sebenarnya sudah diwajibkan untuk menyampaikan CBCR gitu ya baik kertas kerja maupun notifikasi tapi ternyata tidak menyampaikan nih mas nah itu apakah ada sangsinya mas? Terkait dengan sangsi ya Fit ya ketika wajib pajak itu tidak menyampaikan formulir notifikasi CBCR ataupun kertas kerjanya dalam R29 2017 itu memang tidak diatur secara kegas terkait dengan sangsi yang diberikan oleh wajib pajak nah namun tidak dilampirkannya tanda terima yang tadi ya yang seharusnya kita dapatkan pada saat kita menyampaikannya maka SPT PPH Badan yang disampaikan oleh wajib pajak itu dapat memicu keadaan di mana SPT dianggap tidak lengkap oleh otoritas pajak nah ketika SPT dianggap tidak lengkap maka konsekuensi dan juga sangsi yang akan diberikan oleh wajib pajak itu akan dibenturkan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang KUOP nah undang-undang KUOP pasal 7 ayat 1 itu terkait dengan adanya sangsi denda ketika SPT yang disampaikan tidak lengkap yaitu denda sebesar 1 juta rupiah baik untuk ketika wajib pajak tidak menyampaikan formulir notifikasi CBCR sesuai dengan PR 2.9.2.17 maupun kertas kerja CBCR sesuai dengan lampiran EFG PMK 213.2016 jadi memang kita bisa simpulkan bahwa dokumentasi transur pricing termasuk CBCR itu memang bagian penting dari SPT ya mas? betul dengan tidak disampaikan CBCR kita bisa di denda gitu karena dianggap tidak lengkap gitu SPT betul baik mas untuk menutup pembahasan kita hari ini ya sudah sangat seru mungkin ada kata-kata penutup mas buat teman-teman bincang semua sebenarnya pada hakikatnya pelaporan CBCR ini dapat meningkatkan transparansi informasi keuangan dan juga perpajakan dalam suatu grup usaha selain itu dalam laporan CBCR ini kita bisa mengetahui baik dari sisi wajib pajak dan otoritas pajak mana entitas yang berkontribusi secara lebih optimal ya atau lebih besar dalam melakukan penciptaan nilai ataupun value creation kemudian bagi sisi otoritas pajak sendiri CBCR ini juga digunakan sebagai risk assessment ketika wajib pajak melakukan transaksi afiliasi dalam suatu grup usaha guna untuk menilai ataupun meminimalisir adanya risiko penghindaran pajak sehingga nanti pada akhirnya pengumpulan pajak yang dikumpulkan oleh otoritas pajak dapat berjalan lebih maksimal seperti itu oke terima kasih banyak mas siap dan memang kesimpulannya CBCR ini penting bukan hanya untuk otoritas pajak ya tapi juga untuk wajib pajak agar kita pendokumentasian yang baik ketika kita ditanya kita bisa membuktikan dengan baik ya bahwa kita telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada terima kasih juga buat teman-teman sudah mampu sampai akhir jangan lupa di DTC Academy mengadakan banyak sekali training-training tentang transur pricing buat teman-teman yang pengen belajar tentang CBCR atau tentang dokumentasi transur pricing secara menyeluruh langsung saja kunjungi academy.bdc.co.id dan juga follow sosial media kita sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir sampai ketemu di episode berikutnya Bincang Santai Bahas Pajak Bisa Bapak sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax